Personel dari Kepolisian Resor Semarang akan mengamankan arus mudik di Simbang Susun Bawen hingga tempat istirahat sementara. Petugas juga akan berpatroli rutin setiap hari. Terlebih lokasi tol yang diprediksi menjadi titik lelah bagi pengamudi yang telah berkendara dari Jakarta. Sementara pengamanan di pintu keluar tinggir akan dilakukan personel Kepolisian Resor Salatiga. Gerbang tol bisa menjadi lokasi macet baru lantaran adanya penyepitan antara pintu keluar dengan jalan kabupaten. Yang disiagakan di exit tinggir itu nanti 24 personel Polri. Banyak Polri 24 kemudian belum ditambah dengan personel dari TNI, dari Satpol PP, dari Disub dan juga dari kesehatannya itu sendiri. Dan juga nanti akan kami tempatkan juga disitu nanti untuk bengkel. Kedua Polres akan saling berkoordinasi untuk menjaga keamanan di masa mudik lebaran. Rekayasa lalu lintas pun disiapkan jika nanti kemacetan melanda.